Begitu selanjutnya saya kasih waktu untuk ini dulu Pak analis ini Pak analis tadi ada yang mau disampaikan Sebentar ya Bang Iman sama Alim Musa ya Baik silahkan Pak analis opinion Ya om dan tante Di ruang-ruang komen termasuk di para narasumber di live ini Mesti tahu dulu membedakan dunia nyata dan dunia virtual Dalam konteks ini saya terpaksa jadi harus mulai membawa Di dalam narasi saya tentang seorang youtuber Ya youtuber Youtubenya yang bernama Edis TV Pembahasan disini adalah atas perbuatan Di ruang virtual bukan di dunia nyata itu berbeda Berbeda kalau kita saling maki lagi duduk di meja McDonald Berbeda kalau kita lagi di food court atau di mall saling maki Berbeda Karena yang nanti saya loncat dulu supaya dapat gambaran Saya loncat dulu Nanti yang diadili bukan sosok manusia Dasarnya Dasarnya adalah atas perbuatan suatu tayangan Video Ya Berbeda Kalau kita dibuat di meja Kentucky Perciken hari ini Itu orangnya langsung Namun yang nanti mau diadili oleh Pak Hakim Ya Adalah atas tayangan Apa itu tayangan? Atas perbuatan Perbuatan apakah itu yang dapat diduga dengan Uncur PMH Pelanggaran melawan hukumnya Gitu Nah siapakah Pembuat video itu Pembuat tayangan itu baru masuk ke sosok orangnya Berbeda sama Closing statement Saya mulai dari Pak Analis Opinion dulu Silahkan closing statementnya Pak Analis Opinion Ya Om Ya Om dan Tante Karena ini sudah akhir penghujung Bahkan sebetulnya Kita belum membahas tentang Perbuatan daripada seorang Youtuber Dengan nama Profile Edis TV Karena semua pada lupa Yang dibahas ini Adalah tayangan video yang 3 jam lebih Yang sudah di-take down Awas itu ada perbuatan tambahan namanya nanti Ya Sudah Siap Betul nggak? Sudah 2 jam 16 Semua 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 men-skip Atas perbuatan Karena yang kita bahas dari tadi adalah Pribadi dia Saya kenal dia Dari sudah belasan tahun Saya kenal dia Dia teman SD saya Sebetulnya hati dia nggak gitu kok Bukan itu yang dibahas Atas perbuatan Begitu loh ya Jadi nanti kalau kapan lagi ada Pembahasan dengan perilaku Ya perilaku Jangan lupa ini Yang dimana yang mau dibahas itu adalah Sudah di-take down Hasil karyanya Gitu loh Ibarat katanya kalau seniman bikin patung Kalau seniman bikin lukisan Terus menghujat seseorang Atau menghujat suatu bangsa Pastikan diadili juga Itu bentuk fisik Ya Realita kehidupan Nah ini di dalam Dunia virtual Ada seorang youtuber Membuat hasil karya video Jadi kalau ditanya Di bagian mananya Dia yang dapat diduga Apa itu Melecehkan Atau menghina agama Di bagian Dari 0 detik Sampai 3.2 20 menit Titik 42 detik Apa-apa Disitunya Itulah hasil karyanya Gitu loh Jadi bukan Jangan juga Kalau istilahnya Kalau ada pertanyaan Dimananya dia Terus mengharapkan Hanya dua Hanya-hanya dua Atau tiga Atau empat Atau lima Kosa kata Ucapan Bukan itu Karena yang mau diadili Adalah hasil karya videonya Itulah dunia virtual Banyak teman-teman Tidak paham Membedakan Dunia realita Dan dunia virtual Udah pak Saya naik darah nanti Udah-udah keluar-keluar ya Baik Terima kasih Pak Analis Opinion Luar biasa ya Sebenarnya Apa yang disampaikan Pak Analis Opinion Tadi itu udah Inti dari Undang-Undang IT Itu sendiri Maka mungkin nanti Saya bersama dengan Pak Analis Opinion Akan menggagas Satu tema Untuk membicarakan Kita kupas Kita beredukasi Tentang Undang-Undang IT Khusususnya Pasal 28 Ayat 1 Ayat 2 Baik Itu nanti akan kita Jadwal Terima kasih Terima kasih